Intro Halo semua, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah Saya akan membahas tim NAS Indonesia Utamanya soal naturalisasi Karena waktu kita untuk mempersiapkan tim semakin dekat Bahkan Sintayong sudah ada di Indonesia Memang dia menghadiri acara golden visa Penyerahan golden visa kepada dirinya Dimana dia makin percaya diri atau tambah semangat untuk membantu tim NAS Indonesia Karena dari pemerintah Indonesia sendiri sudah memberinya golden visa Sebuah fasilitas yang memungkinkan warga negara asing untuk tinggal sampai 10 tahun di Indonesia Dan ini tentu bagus untuk pelatih yang cukup berjasa untuk tim NAS Indonesia Yang sudah membawa Indonesia ke level lebih tinggi seperti Sintayong Yang akan bekerja keras, dia janji akan lebih bekerja keras untuk tim NAS Indonesia Nah, dalam persiapan tim NAS Indonesia yang mungkin digelar ya sekitar akhir Agustus Wacana yang paling santar ditunggu atau dinanti oleh para fans tim NAS Indonesia Yaitu soal pemain naturalisasi baru Kita tahu bahwa Sintayong membutuhkan penyerang baru Dia ingin di depan tim NAS Indonesia lebih gacor Muncullah nama oleh Romini Lalu ada Mauro Jilsrah Yang sampai sejauh ini sepertinya belum ada solusi Karena kedua pemain ini masih pikir-pikir Dan alasannya apa? Ya mungkin pertimbangan karir juga Mereka masih memikirkan apakah kalau beralih warga negara akan Menghilangkan kesempatan mereka membela Belanda Ya seperti yang diungkapkan oleh ex-KOPSE si Areci Nulinga Bahwa salah satunya oleh Romini yang masih berat hati ya Untuk naturalisasi Sedangkan Mauro Jilsrah masih pikir-pikir Kita tunggu apakah dia mau atau tidak ya Pemain Salah satu pemain yang cukup berpengaruh Namun menurut saya saat ini yang paling penting adalah mengebut Pemain naturalisasi yang pasti Seperti diketahui bahwa PSSI sudah mengatakan akan segera menaturalisasi tiga pemain muda Yang sebenarnya sudah trial atau sudah tampil dengan timnas U19 Ketiganya yaitu Maurusmo, Hinoke, Dion Mark, dan juga tim Gapens Ada 8 pemain sebenarnya waktu 7 Atau 8 pemain yang ditrial Dan ketiga pemain inilah yang lolos seleksi Memang ketiganya dimaksudkan untuk gabung timnas U19 Tapi timnas senior juga butuh pemain-pemain ini Dan menurut saya Mumpung ketiganya akan dinaturalisasi Harus gerak cepat Waktu tinggal sebulan lagi Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi Untuk keputusan pemain yang lebih matang Maurusmo, Hinoke Ini pemain prospektif Pemain yang bisa main Di winger kiri atau sebagai winger kanan Penyerang Ini bisa jadi solusi Permainannya sudah teruji Dia bisa menggocek banyak pemain Jepang U19 Di Tulun Cup lalu di Paris Ya di Perancis Ini sebuah kemajuan Banyak yang suka dengan permainan Pemain berdarah Maluku ini Dan saya pun Setuju ya Kalau Maurusmo, Hinoke ini bisa jadi solusi Untuk timnas Indonesia Saya tidak hanya timnas U19 Tapi juga untuk timnas senior Karena lini serang Salah satu yang dibutuhkan oleh timnas senior Dan Hinoke ini punya power ya Dan kemampuan dribble yang bagus Body balance-nya juga bagus Itu ditunjang oleh tubuhnya yang cukup kekar ya Jadi cukup meyakinkan untuk duel-duel keras Melawan back-back Jepang, Australia Bisa dipakai Dan ini harus segera direkrut ya Bahkan Hinoke sendiri Oleh Dordreh Klubnya Dibawa ke tim senior Dan ikut pramusim Dan Kemungkinan besar dia Kalau tampil bagus di pramusim Dia akan terus main di Tim senior Dordreh Yang main di Eredivisi Dan Tentu Kalau main di senior Dia akan lebih baik Sebelumnya dia main dengan Satu tim dengan Jens Raffen di Dordreh U21 Dan dia bisa mencetak tiga gol Dan main 18 kali Itu Torehan bagus Dan ini Hinoke ini Bisa jadi solusi untuk linis serang Daripada kita menunggu Oleh Romini Memang masih mentah Belum ada proses-proses awal Harus mengikuti Kemunkumham Lalu Proses-proses formal Di Keduta Pada Sarablanda Dan Sampai akhirnya Diambil sumpah Di Kemunkumham Dan juga Tentu Melalui DPR juga Kita tunggu Kita berharap Ketiganya bisa diproses Dengan cepat Dan Selain Mauro Hinoke Ada juga Dion Mark Dion Mark ini Seorang back tengah Postul 188 Main di Netsni Megan U21 Dan Selain di Back Dia juga bisa main Di posisi Gandang bertahan Ya itulah Dia bisa Menjadi Solusi juga Tambahan untuk Alternatif bagi Sintayong Dalam memilih Pemain Tengah Atau belakang Walaupun belakang Cukup solid ya Sudah ada Pemain-pemain Baru Begitu juga dengan Tim Gapens Dia main Pemain FC MN ini Sangat bagus Main di posisi Kiri ya Dia akan Menambah persaingan Di posisi Back kiri Tapi menurut saya Dion Mark Dan tim Gapens ini Paling mungkin Di tim Nas U19 Dulu ya Lebih matangkan Di tim Nas U19 Di kualifikasi Piala Asia Nah Hinoke Inilah yang Harus Secepatnya Bisa selesai Sebelum 5 September Nanti Saat kita Tandang ke Arab Saudi Dan main Melawan Australia Paling tidak Mungkin Saat main Sebelum Melawan Australia Dia bisa selesai Saya harapkan Begitu Karena Tim Nas Butuh Lini serang Yang bagus Saat ini Memang Lini serang Jadi sorotan Di Kualifikasi Piala Dunia Lalu Rafael Tidak mencetak Gol Sedangkan Ragnarorat Mangun Baru cetak Setak Satu gol Lalu Juga Ada juga Yaakob Sayuri Atau Banyak ya Pemain-pemain Depan Lainnya Kurang Greget Maka itu Tambahan Mauro Hinoke Mauro Ismo Hinoke Akan Lebih Moncer Lagi Selain Pemain asing Kita juga Tidak perlu Repot-repot Karena Ada satu Pemain lokal Yang sedang Bersinar Yaitu Ramadhan Sananta Tidak dipanggil Sintayong Di dua laga Melawan Irak Dan Filipina Sananta Membuktikan Bahwa dia Akan terus Bekerja Keras Dan Memperbaiki Penampilannya Terbukti Di Piala Presiden Di Mamski Pun Inilah Gapra Musim Dia sudah Mencetak Tiga gol Dua gol Lawan PSM Dan Satu gol Ke Gawang Persib Tiga gol Berkontribusi Untuk Persi Solo Lolos Semifinal Piala Presiden Ramadhan Sananta Memang Kerap Tidak Jadi Pilihan Utama Sintayong Tapi Di Tengah Kebutuhan Timnas Untuk Seorang Striker Bagus Ramadhan Sananta Bisa jadi Pilihat Dan Ya Realistis Saja Dimas Drajet Menurut saya Sudah tidak Bisa Dia Selain Jarang Dimainkan Juga Gol Dia Hanya Untuk Tim-tim Lemah Brunei Lalu Ya Tim-tim Lemah Sedangkan Melawan Tim Kuat Susah Mendapatkan Peluang Walaupun Punya Potensi Menurut saya Ramadhan Sananta Yang harus Dibawa Untuk Squad Timnas Di Putaran Tiga Karena Di Putaran Tiga Ini Kita Harus Sempurna Kita Menghadapi Lawan Super Berat Arab Australia Jepang Bahrain Cina 10 Pertandingan Dan 10 Pertandingan 5 Pertandingan Kandang Harus Dimaksimalkan Setidaknya Saat Melawan Bahrain Dan Cina Meskipun Lawan Lawan Juga Ingin Meraih Posisi Lolos Langsung Tapi Kita Realistis Kita Hanya Mengincar Putaran Empat Dengan Lolos Di Peringkat Tiga Atau Empat Nah Ini Juga Tidak Mudah Karena Harus Minimal Meraih Tiga Sampai Empat Kemenangan Dan Itu Harus Dilakukan Saat Main Di Kandang Nah Kita Harus Lebih Solid Tak Hanya Posisi Back Lini Serang Yang Jadi Masalah Yang Cukup Pelik Harus Segera Dipecahkan Dan Inoke Ramadhan Sanata Menjadi Solusi Yang Sudah Mulai Terlihat Di Permukaan Dan Sinta Yang Tidak Pusing Lagi Demikian Teman Teman Ulasan Saya Soal Timnas Indonesia Semoga Menjadi Informasi Atau Memperbarui Wawasan Kita Semua Soal Sepat Bola Indonesia Terima Kasih Atas Perhatian Dan Salam Olahraga